Intro Rimas Indonesia menilai pil pahitnya pada Laga Perdana Piala Asia 2023, Qatar, di mana sekuat Garuda harus mulai berjalan di ajang Piala Asia dengan menelan kekalahan dari Irak dengan skor 3-1. Pada Laga yang berlangsung di Stadion Ahmad Bin Ali Senin, 15 Januari malam waktu Indonesia Barat, Irak berhasil melipas sekuat Garuda 3-1. 3 gol dari Irak diciptakan oleh Muhammad Ali di menit ke-17, Osama Rasid di penghujung babak pertama, dan Aymen Hussein pada menit ke-77. Sementara itu, satu-satunya gol dari timnas Indonesia di Laga tersebut dicetak oleh Wonder Kid yang bermain untuk KMS KDNC Marcelino Ferdinand. Kekalahan tersebut membuat anak asus Sintayung harus duduk di dasar kelasemen sementara grup D Piala Asia 2023. Meski harus takluk, timnas Indonesia mendapat sorotan dari media dunia. Salah satunya ISPN yang mengapresiasi penampilan sekuat Garuda. Ya, ISPN adalah salah satu media dunia. Dalam ulasannya penampilan dari para penggawa timnas Indonesia layak diapresiasi. Mengingat, sekuat Garuda berstatus sebagai tim dengan rata-rata usia termuda di Piala Asia kali ini. Meski begitu, anak asus Sintayung dianggap bisa membuktikan layak berada di panggung terbesar di penua Asia tersebut. Bahkan secara khusus, ISPN memberikan pujian pada pencetak gol timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Permain yang ditunjukkan oleh Marcelino Ferdinand adalah kekontra Irak mendapatkan apresiasi dari media asing tersebut. Penempatan posisi yang ditunjukkan Marcelino pada gol timnas Indonesia menjadi perhatian. Pemain KMS Kadence itu tiba-tiba muncul di tiang jauh untuk memberikan sentuhan akhirnya yang berbuah gol untuk sekuat Garuda pada malam tersebut. Lebih lanjut, bahkan di media sosial, gol Marcelino Ferdinand menjadi perbincangan di mana salah satu akun X menyebut kalau gol Marcelino Ferdinand mirip dengan gol dari bintang Real Madrid Vinicius Junior. Gol Marcelino mirip golnya Ferdinand, pilih salah satu netizen. Pergerakan Marcelino dinilai seperti Vinicius saat menjebol gawang Liverpool di ajang Liga Jampian Eropa. Timnas Indonesia sendiri akan melakukan melakukannya kedua di ajang Piala Asia 2023 saat menghadapi Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!